Kita berlari ke info parlamentari yang pemirsa pimpinan dan anggota PASUS 2 RAPERDA Pendidikan Keagamaan Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Buntet di Kabupaten Cirebon. Kunjungan tersebut terkait dengan penyusunan RAPERDA Pendidikan Keagamaan di Provinsi Jawa Barat. PASUS 2 pemirsa akan melakukan audiensi dan dengan pendapat dengan pimpinan Pondok Pesantren yang nantinya akan menjadi masukan dalam pembahasan penyusunan RAPERDA Pendidikan Keagamaan. Pimpinan dan anggota Panitia Khusus atau PASUS 2 RAPERDA Pendidikan Keagamaan Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan ke Komplek Pondok Pesantren Buntet di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Kunjungan terkait dalam penyusunan RAPERDA Pendidikan Keagamaan di Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, PASUS 2 menggelar audiensi dan dengar pendapat dari pimpinan Pondok Pesantren Buntet yang nantinya poin-poin tersebut akan ditindaklanjuti dan menjadi masukan yang akan dibahas dalam penyusunan RAPERDA Pendidikan Keagamaan. Beberapa poin yang disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren diantaranya pendidikan keagamaan bisa meningkatkan kualitas pesantren di Provinsi Jawa Barat sehingga para lulusan pesantren dapat bersaing dengan para lulusan sekolah formal serta peningkatan kesejalan guru atau pengajar di sekolah keagamaan di Provinsi Jawa Barat. Ketua PASUS 2 DPD Provinsi Jawa Barat Anwar Yassin mengatakan Pondok Pesantren di Buntet merupakan salah satu ponpes yang tertua di Jawa Barat sehingga ponpes Buntet bisa dijadikan perjotohan sekolah keagamaan di Jawa Barat. Selain itu, Pondok Pesantren Buntet juga telah memiliki tenaga pengajar yang berpengalaman serta profesional dan sistem kurukulum yang baik. Kita menerima masukan dari mereka, dari para kia itu memberikan masukan kepada kita supaya bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan ini memperlancar, memperjelas posisi apa namanya, ini kita di PASUS 3 itu lagi bahas raperdat memberikan keagamaan, maka ini gak bisa dikalkan masalah pesantren. Nah, mungkin insya Allah para kia itu nanti bisa memberikan dukungan masukan seperti apa. Humas, TPR Repubishi, Jawa Barat Maporkan.